Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan cara membuat efek stroke dengan lebih dari satu ya Atau multiple stroke atau multiple outline ya Jadi ini cukup mudah, langsung saja buka Adobe Photoshop kalian Umumnya versi Adobe Photoshop, versi CS 2, 3, 4, 5, bahkan 6 Itu tidak mempunyai icon plus atau icon tambahan untuk setiap style pada menu blending option ya Jadi disini kita harus bisa mengakalinya, gak harus di update versi CC ya teman-teman ya Biasanya umumnya ada di versi CC 2017, 18, 19, 20 ya sampai yang terbaru Jadi disini caranya gimana, langsung saja kita buat lembar kerja baru dulu Kita ke file, kita pilih new disini Dan ukurannya terserah teman-teman ya Saya membuat 1920x1080 piksel Dan untuk warnanya background terserah teman-teman Saya memakai warna yang ini ya Baru selanjutnya kita bisa membuat text dengan horizontal type tool disini pastikan Kita bisa atur warnanya, saya pilih putih ya untuk warna textnya Atur jenis fontnya Atur tipe fontnya, saya pilih black dan aerial ya Dan disini kita bisa tulis textnya Dan kalau sudah kita ke move Kita atur besar kecilnya dan penataannya dengan ctrl T atau kita transform ya Oke seperti ini Lalu kalau sudah kita bisa tekan ctrl A Kita bisa atur center textnya Seperti ini Kita ctrl D untuk diselect Baru kita bisa tambahkan pada layer textnya ini Kita bisa klik kanan Kita bisa pilih blending option Dan seperti yang saya bilang tadi ya Setiap style pada blending option ini Tidak ada icon plus di setiap ujung style nya Jadi kita harus mengakalinya Yaitu dengan menggunakan teknik convert to smart object Oke disini kita kasih tambahkan stroke Warnanya stroke nya terserah teman-teman Disini saya pilih ungu yang tua ya teman-teman ya Seperti ini Dan untuk pixel nya teman-teman boleh tambahkan sebesar apa atau sekecil apa ya Oke saya cukup seperti ini aja Saya sedikit tambahkan sentuhan bevel and emboss ya Disini ya Oke dan kalau sudah kita klik ok Dan kalau ingin kita mau tambahkan efek stroke lagi kan kita tidak bisa nih Karena stroke nya sudah terpakai Sudah terpakai ya Tidak ada icon plus nya Jadi bagaimana cara mengakalinya Yaitu dengan kita jadikan dulu convert to smart object ya Kita bisa klik kanan Kita bisa pilih convert to smart object Nah baru kalau sudah icon nya convert to smart object Kita bisa klik kanan lagi Kita bisa tambahkan stroke atau outline nya Dengan blending option kembali ya Disini kita bisa centang stroke nya Yang sudah kosong lagi Kita ubah warnanya Kali ini saya pilih putih aja Terserah teman-teman ya Disini saya tambahkan stroke nya Seperti ini Dan kita klik ok Ini sudah selesai ya Kalau teman-teman ingin menambahkan lagi Bisa ditambahkan dengan teknik seperti yang tadi ya Convert to smart object Terus ditambahkan blending option Kita tambahkan stroke ya Begitu seterusnya ya Dan kalau ingin mengedit Convert to smart object Saya sudah ajarkan Tinggal di klik dua kali pada icon Convert to smart object nya ya Oke semoga bermanfaat tutorial kali ini Terima kasih Terima kasih telah menonton!